Pemirsa tidak adanya jembatan penghubung antar kecamatan, sekitar 15.000 jiwa masyarakat dari tiga kecamatan di India Selatan harus bertahung nyawa melintasi Sungai Masio yang ekstrim dan berbahaya. Sungai menjadi akses utama warga untuk beraktivitas, salah satunya ke pasar. Sungai Masio yang dilintasi dari desa Hili Zomboi, kecamatan Lahusa, Kabupaten India Selatan, sudah lama dikeluhkan warga. Sungai ini merupakan akses utama warga berjumlah 15.000 jiwa dari tiga kecamatan yakni kecamatan Susua, Bazo dan Ulu Susua. Sungai Masio yang cukup ekstrim dan berbahaya sering dilintasi masyarakat, jika ingin ke pasar membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Derasnya arus sungai menjadi kekhawatiran masyarakat, namun tidak ada akses lain untuk dilintasi. Dari keterangan warga, Sungai Masio sering banjir sehingga mereka yang terdiri dari tiga kecamatan kerap terisolir karena harus menunggu seharian setelah surutnya banjir. Bahkan di Sungai Masio sebelumnya pernah menelan korban jiwa hanyut terbawa arus sungai. Kasungai Masio ini Pak sering banjir ya Pak ya? Sering Pak, sering. Ya, akses pertama ini Pak. Akses utama ya Pak ya? Akses utama. Berapa kecamatan yang menjadi akses daripada sungai Masio ini Pak? Se-sekitar tiga kecamatan, Pak. Termasuk empat. Jadi lahus lagi ada dikira di sini Pak. Ada ya? Ya, ada dikira lahus lagi dikira di sini. Warga dari tiga kecamatan itu berapa jiwa dia Pak? Kira-kira Pak? Kira-kira Pak ada 15 ribu Pak. Warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Nia Selatan meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat untuk mengatensikan pembangunan jembatan di Sungai Masio. Sehingga warga terhindar dari ancaman bahaya dikala banjir dan aktivitas dapat berjalan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Kepulauan Nias, Iman Jaya Lase, AINews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri seputar AINews sumut hari ini. Saya Maria Laura Pujal beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.